Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut bikin tutorial rubik ular 24 teman-teman Di video kali ini kita akan bikin bentuk love Tapi dalam 3 versi yang berbeda teman-teman Oke teman-teman, langsung aja kita bikin versi yang pertama Versi yang pertama ini mudah ya teman-teman Disini rubik ularnya udah panjang kayak gini teman-teman Disini kita bagi menjadi 2 teman-teman Kalau dia 24, berarti kita ambil 12 3, 6, 12 teman-teman Ini ya teman-teman, untuk 12 nya kita putar 2 kali seperti ini Kemudian setelah bentuknya menjadi seperti ini Kita buat sisi kiri dulu teman-teman Sisi kiri kita ambil 5 1, 2, 3, 4, 5 Seperti ini kita putar ke kanan Yang ini ya teman-teman, kita putar ke kanan 1 kali seperti ini Kemudian setelah seperti ini kita ambil 2 1, 2, kita putar 1 kali Kemudian yang ini kita putar 1 kali Kemudian yang ini kita putar 1 kali Oke untuk yang sebelah kiri sudah jadi Selanjutnya kita buat yang sebelah kanan Caranya sama, kita ambil 5 bagian 1, 2, 3, 4, 5 Kita putar 1 kali seperti ini Kemudian 2, 1, 2, kita putar 1 kali Selanjutnya sama seperti tadi Ini kita putar 1 kali Kemudian 1, 2, kita putar 1 kali Ini yang terakhir ya teman-teman Sudah satukan Untuk lob yang pertama sudah jadi teman-teman Ini depannya Kemudian ini belakangnya Oke teman-teman lanjut Kita bikin lob versi yang kedua Oke teman-teman ini sudah lurus Sama seperti yang pertama Kita bagi menjadi 2 3, 6, 12 nya disini teman-teman Atau secara mudahnya teman-teman ambil 6 yang hitam ini ya teman-teman Setelah jadi seperti ini Langkah selanjutnya Sama seperti yang pertama Kita ambil 5 1, 2, 3, 4, 5 Kita putar 2 kali yang ini teman-teman 1, 2 Seperti ini teman-teman Kemudian kita ambil 3 1, 2, 3 Kita putar 2 kali juga 1, 2 Seperti ini teman-teman Selanjutnya yang ini kita putar 1 kali Kemudian yang paling ujung ini Kita putar 2 kali teman-teman Seperti ini 1, 2 Setelah jadi seperti segitiga seperti itu Kita putar 1 kali Seperti ini teman-teman Nah untuk yang sisi kiri sudah jadi Selanjutnya kita buat yang sisi kanan Sama seperti yang sebelah kiri Kita ambil 5 bagian 1, 2, 3, 4, 5 Kita putar 2 kali 1, 2 Selanjutnya Selanjutnya 3 1, 2, 3 Kita putar 2 kali Tapi biasanya ini nyangkut teman-teman Nah karena nyangkut Kita langsung putar dulu yang atas ini teman-teman Kita putar seperti ini Baru kita dorong ke belakang Seperti ini teman-teman Kemudian sama yang ujungnya kita putar 2 kali 1, 2 Kita putar Ke kiri seperti ini Nah supaya sama dengan yang sebelah kiri ya teman-teman Untuk lock yang kedua sudah jadi Ini depannya Ini belakangnya teman-teman Oke lanjut Terakhir Nah untuk yang terakhir ini Ada 2 cara teman-teman Yang pertama Kita gunakan cara yang pertama Ininya kita putar Kita buat panjang seperti ini Kita kerjakan dari ujung teman-teman Jadi caranya seperti ini Ini kita putar seperti ini Kita ambil 2 bagian Kita putar Selanjutnya kita hitung 1, 2, 3 3 kita putar 2 kali 1, 2 Seperti ini Selanjutnya 1, 2, 3 Kita putar 1 kali Seperti ini Kemudian yang ini Kita putar 1 kali Seperti ini Kemudian yang ini Kita putar 1 kali Kemudian yang ini Kita putar 2 kali 1, 2 Seperti ini Kemudian kita akan Satukan dengan sisi yang bawah ini Jadi ini dulu kita putar 1 kali seperti ini Baru ini kita dorong Seperti ini Ini yang akan diputar ya teman-teman Kita dorong 1 kali Seperti ini Untuk sisi bawah dan tengahnya Sudah jadi Selanjutnya kita bikin Sisi yang atas Ini kita putar 1 kali Seperti ini Kemudian kita bikin yang ini dulu Supaya tidak nyangkut Ini 1, 2, 3 Kita putar 2 kali Seperti ini Kemudian kita putar yang ini Ini kita taruh di tengah Sini ya teman-teman Putar seperti ini teman-teman 1, 2 Nah dia jadinya seperti ini teman-teman Selanjutnya kita akan Satukan dengan yang ini Sisi yang hitam Jadi langsung kita putar dulu Yang ini Seperti ini Ini kita satukan dengan yang ini Kita putar 1, 2 Seperti ini ya teman-teman Nah yang ini bisa kita buat Seperti ini Kita samakan sudutnya Ini seolah-olah sayap Yang baru tumbuh gitu ya teman-teman Ini untuk yang belakang Ini yang depan teman-teman Untuk love versi ketiga Untuk yang ini Kita buat langkah yang kedua Cara yang kedua teman-teman Cara kedua sama seperti Cara 1 dan 2 Yaitu dibagi 2 6 ini Kita bagi 2 seperti ini Kita putar 2 kali Yang sisi kiri dulu Kita akan buat Untuk bawah Yang sisi kanan Kita buat untuk atas ya teman-teman Atau bisa sebaliknya teman-teman Ini kita putar dulu Kita ambil 1, 2 Kita putar Seperti ini 1 kali Ini juga sama 1, 2 Kita putar 1 kali Seperti ini Setelah jadi seperti ini Kita kerjakan yang ini dulu Teman-teman ya Ini bisa untuk atas Ini aja yang untuk atas ya teman-teman Ini kita putar 1 kali Seperti ini Selanjutnya ini kita putar 1 kali Kemudian yang ini kita putar 1 kali 2 kali Yang ini Maaf ya teman-teman ya Kemudian ini juga kita putar 2 kali 1, 2 Seperti ini teman-teman Sampai sini kita jadah dulu Kita buat yang bawah teman-teman Yang ini ya teman-teman Ini kita putar 1 kali Seperti ini Kemudian yang ini kita putar 1 kali juga Seperti ini Karena ini sudah ada bentuk Kita bisa selesaikan yang ini ya teman-teman Yang atas Jadi yang ini Hitamnya kita putar Seperti ini Kemudian ini kita satukan Dengan yang ini Kita putar seperti ini 2 kali Kemudian yang ini kita putar Ini langsung aja teman-teman Ini kuning Kita buat dulu yang ini 2 kali Eh kita putar dulu 2 ini Kemudian kita satukan ini dengan ini Jadi kita putar 2 kali 1, 2, seperti ini Kemudian kita tinggal bentuk sayapnya Seperti ini Oke teman-teman Sama Untuk Yang versi ketiga Dengan cara yang kedua Oke teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati